I like to hold my shot, to be a little bit, to be a sick, I like to hold my guys, I like to talk with money I love, I love my life, to wear a little bit, nasty, can't change the way I am, 60 down if they change me Banyak ini yang akan mengatasi masalah tanpa solusi Apakah yang dinamakan seksi itu selalu harus terbuka, dan kata-kata seksi itu selalu diarahkan ke wanita Padahal ada juga laki-laki yang seksi, wanita yang seksi Menurut Karput sendiri, anda seksi gak, termasuk seksi gak? Saya melihat orang seksi itu ketika dia pintar, kalau saya pintar baru saya merasa seksi Kalau saya bisa mengutarakan hal yang positif baru saya merasa seksi, bukan seksi dari fisik Sekarang berarti saya bisa membuat anda menjadi seksi dengan, saya misalnya sekarang kasih anda kartu pintar Terus anda merasa diri seksi Gak gitu dong, bukan gitu pintar dalam kasih dia berbuat Kasih buku pintar mungkin kang, buatan Iwan Gayo, CD senior Sebenarnya itu gini, kalau di Indonesia mungkin orang lebih memahami seksi itu adalah bagian tubuh Tapi buat saya, wajah bisa dibilang seksi dengan cara dia melihat, dengan cara dia wajahnya sendiri sudah terbentuk seksi gitu Jadi buat saya, seksi bukanlah sesuatu yang harus terbuka Tapi, biasanya di Indonesia identik dengan yang terbuka dan menonjol gitu Itu namanya seksi Seksi, dan balik lagi gitu Polisi tidur maksudnya? Bukan, yang menonjol, masa aku harus jelasin apa yang menonjol? Kamu udah bisa lihat lah Oh, lihat tuh gak dirabah ya gimana? Gitu, jadi, dan aku juga, dan harus dibedakan antara mana seksi, mana yang murahan Kalau seksi itu adalah dia pakai bagian tertutup Elegan ya masih ya Elegan, mungkin seperti yang Cipan bilang tadi Karena dia ada bagian-bagian tertentu yang menonjol, terlihat seksi Beda dengan murahan Kalau orang yang memakai baju, dikatakan meseronok, bagian-bagian yang harus ditutup, dibuka itu murahan Dengan sengaja ya Dengan sengaja, atau jadi, dasarnya gak menonjol, ditonjol-tonjolin Iya Di sini, itu, kos kaki Atau mungkin dibuka-buka, gitu Kalau saya mau lihat contoh yang konkret ya Anda melihat seorang laki-laki seksi itu seperti apa? Kalau buat saya, laki-laki yang seksi itu adalah laki-laki yang bisa menghargai wanita, pintar Bapak, Pak RW mau ngomong tuh? Iya Kenapa, Pak RW? Apa yang dikatakan sama karput tadi itu gue banget gitu Saya ganti, Pak Saya ralat Maksud saya laki-laki yang seksi tidak seperti Pak Jarwo Asal bukan Pak Jarwo berarti ya Asal bukan Pak Jarwo, tapi gini, Pak Saya gak setuju tadi dibilang, kalau di pantai sekalipun, Cici bilang, kalau pakai bikini dibilang seksi dan seronok Tidak, laki-laki buka baju apa kita protes? Apa kita pernah menggodai kalau laki-laki yang berbadan sispek? Biasanya Pak, gak mau nafik ya, semua manusia yang merasa ketika badan dia bagus, indah, pasti dia ingin tunjukkan ke semua orang Seperti laki-laki, lihat aja laki-laki kalau berotot, mulai keluar pakai baju, you can see Iya, itu karena fisiknya Coba anda lihat ya, begitu mereka berotot Tetapi Ajak ngobrol gitu Pak Ini dompetnya, gede, terus disini Tapi ininya menonjol Seksi kah, seperti itu? Ya, tapi balik lagi Pak, berarti bukan dengan cara pakaian dong, dilihat dengan seksinya Kadang-kadang sebenarnya gak hanya dilihat Pak, didengar juga Pak Iya, betul Saya dulu langganan Pak, 08-099 Menurut saya seksi Pak Iya, tapi bukan Gitu seksinya Bapak sampai ngomel, tagihannya tinggi Tapi emang, salah satunya juga dari suara saja bisa menimbulkan yang namanya seksi Makanya kalau berbicara, wanita itu katanya harus tegas, tidak boleh yang didesah-desah Gak ada perempuan yang kalau ngomong, setiap ngomong pakai huruf H Pak Iya Nah, yang seperti itu Itu kan berusak Pak Balik lagi ke pola fikir orang Sebenarnya kalau seandainya Kayak kamu ya, saya ngomong Iya, kenal Tolong ngertiin, Pak Tolong ngertiin, Pak Saya tidak tahu Tengku oleh sengki wangi Sukuwaya kumbaya Wangi soko cu Kogwayo Mawika Kumila Iya, jadi kalau buat saya Saya merasa tuh kalau perempuan dibelan seksi sepihak, saya gak ngerasa dunia ini gak adil Pak Kang Deni, saya boleh menambahkan gak? Boleh Kan tadi dibilang, gak cuma pakaiannya seksi Tapi cara ngomongnya, gesternya Kalau perempuan misalnya pakai pakaian seksi Tapi pas dia jalan misalnya mukanya gini Ya gak seksi dong Kira-kira Bapak godain gak? Pakaian seksinya dulu seperti apa? Nah, laki-laki pun berarti bukan terstimulasi oleh pakaian dulu Betul, betul Seandainya seksi saya seksi Tapi pas jalan kita gandengan Terus jalan giniin Nah Kira-kira Bapak gangguin gak? Bapak maaf gak Gangguin Gangguin Tau pura-pura soalnya Tuh, balik lagi Jadi satu kesatuan Sama kayak cara ngomong Bukan masalah Cuma hanya doang Betul Tapi juga harus intonasi Ya, ada apa? Nah itu yang gak boleh Tapi kalau cuma Apa? Sama kayak nawarin makan Ini makan udah jadi Ini makan Sama Sayang Disisit Nah beda dong Jadi seksi itu memang gak bisa Cuma masalah pakaian doang Jadi kesatuan keseluruhan Satu kesatuan Cuma kalau tadi perempuan yang pakai tank top Jalannya misalnya seperti ini Orang gak mungkin gangguin, Kang Ya kayak gak beda Ada cewek seksi Terus Pak ngomong Itu juga pengaruh tuh biasanya, Pak Iya Aduh Si bapaknya bancing inyong maning Ini udah tahan-tahan aja Ngomong kayak kaya Simboknya ngomong lagi Nah kayak gitu Nah inyong waktu jalan sama lakinya inyong Demen-demen, Pak Itu langsung kendor itu Sih Berarti seksi itu Itu rem tangan lemah, Pak Kalau calontong gimana calontong? Gak jauh Saya dari mana ya? Gak tahu Saya dari kepala peneliti Ngurusin orang-orang pemakai rock seksi Disingkat? Palentino Rossi Wih Bicara masalah wanita seksi Kita sudah terjebak dengan tema ini Karena pada prinsipnya semua makhluk hidup itu seksi Seksi Hanya kadarnya yang berbeda Ada yang kuat di fisik Ada yang kuat di non-fisik Paham maksud Anda ya? Anda Iya maksud saya tuh Iya Anda paham maksud saya Iya Jadi kalau ditanya sampai pada Poin Siapa yang salah Ini saya jadi aneh Yang salah adalah yang gak bener Coba kalau dia bener Pasti gak salah Iya Atau bener atau salah itu sebenarnya Ya bener-bener gak salah Karena gak ada yang bener-bener salah Atau Salah-salah bener Oh bener-bener Pasti orang yang bener pun kadang salah Dan yang salah pun mungkin suatu saat bener Iya Jadi jangan membenarkan kesalahan dan menyalahkan kebenaran Ini bener-bener salah Jadi begini Saya kasihat kalau kita membahas ini Kisahnya kita menyudutkan wanita Makanya tidak boleh Kita tidak boleh menyudutkan wanita Kita sebenarnya harus berkaca ya Berkaca Raya introspeksi Ya kan Apalagi laki-laki nih yang Sudah punya pendapat Wah wanita seksi sudah menjudge lagi Nah ini kita pikir ulang Kenapa banyak wanita kita ini Pengen terlihat seksi Secara fisik ya Terlihat seksi daripada Punya pikiran yang berisi Karena Pria kita itu lebih banyak Yang hanya bisa melihat Bukan mikir Iya betul Itulah Akhirnya yang terpenuhnya adalah Konsumsi visual Iya Penglihatan Makanya jangan menyalahkan wanita Karena prianya seperti itu Coba saya tanya Diri saya sendiri Iya gak? Iya 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 Udah usah jauh-jauh Bener kan? Betul Bahkan sampai begini Kadang-kadang Untuk menampilkan keseksian itu Melakukan hal-hal yang sudah Mungkin menurut saya itu sudah Sebenarnya sudah gak wajar Kayak operasi plastik Tapi kan boleh mungkin Boleh Mereka sih Terserah Kalau itu Boleh Wanita siapapun Boleh operasi plastik Asal bukan Pasangan atau Anak saya Iya Itu kan Bebas Jadi Pengen seperti itu Sampai pemborosan Akhirnya kan Ujung-ujungnya Bahkan Jangan jauh-jauh Pasangan saya pun Mengingatkan saya Pak Panggil saya kan Pak Opa Sampah maksudnya Bapak meng Kalau saya panggil dia Ma Oma Oma Bewokan dong Oma Opa dong Kalau gitu Roma itu Roma Jadi Kamu Ini pasangan bilang Kamu jangan minum-minum deh Itu pemborosan Buang-buang uang Loh justru dia yang pemborosan Kamu yang pemborosan Setiap hari ke salon Perawatan segala macam Buat buang-uang Mempercantik diri Untuk kamu Alasannya gitu Iya Dia juga gak mau kalah Kamu pikir saya minum-minum Buat apa Biar kamu kelihatan cantik Mabok terus Nah kadang-kadang kan Hal-hal seperti itu Butuh pengertian Butuh pemahaman Bahwa Manusia Wanita terutama nih Saya survei nih Ini gak tanggung-tanggung Kayak biasanya Saya survei kan Hanya tanya Iya Ini saya siapkan seorang model Wanita yang menurut saya Tubuhnya seksi Saya beri pakaian yang seksi Satu orang model Baru saya datangkan Seratus pria Dan saya survei Saya tanya Apa? Seksi atau enggak Wanita ini 99 bilang sangat seksi Yang satu Sangat emosi Emosi gimana maksudnya? Nah karena ini ternyata istrinya Oh lu jadi contohnya Dia bilang sangat seksi Yang satu Ya iyalah marah Oke saya gak pake model lah Saya tanya Seratus wanita yang Mohon maaf Obesita Gendut Ya Seratus wanita gendut Saya tanya Pengen seksi Atau pengen kurus 40 menjawab Pengen kurus Hanya 35 Yang pengen seksi Sisanya 25 Pengen nampar saya Kenapa gak nampar? Pertanyaan itu Mancing emosi Pertanyaan saya Udah jelas Gendut Tanya pengen seksi Atau pengen kurus Pengen nampar Mereka jawab Iya kan Kalau laki-laki Sebenarnya ukurannya Gampang Laki-laki itu bagaimana Bagi wanita nih Hati-hati Anda berpakaian Terserah lah Anda nyamannya Pakaian seperti apa Karena memang Pakaian wanita itu Apa ya Kalau ada air itu Anomali air Rock wanita itu kan Juga seperti itu pak Biasanya orang Semakin tinggi itu kan Semakin panjang Iya Nah rock wanita itu Semakin tinggi Semakin pendek Bingung kita Benar Iya kan Semakin tinggi Semakin tinggi Perempuannya Maka rocknya Semakin terlihat pendek Begitu bukan Enggak Kalau wanita Orangnya itu Semakin tinggi Dia kan semakin panjang Iya Tapi kalau rocknya Semakin tinggi Semakin pendek Bukan semakin panjang Aneh Emang Pasnya bingung pak Iya 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 Nanti kita lanjutkan Iya 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 Kita lanjutkan Setelah yang satu ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya,